Heho Pop Gengs Yang menarik dari Jepang adalah mereka terus-menerus diperintah oleh kelas militer. Seperti di Cina, Jepang juga mengenal beberapa kasta. Pada abad pertengahan, beginilah piramida kasta masyarakat Jepang. Kaisar adalah figur penguasa. Di bawahnya ada bangsawan istana. Keduanya masuk dalam kelas bangsawan. Lalu Shogun istilah untuk Panglima Angkatan Bersenjata. Mereka biasa juga disebut dengan Jenderal Perang. Menjalankan pemerintahan secara politik dan ekonomi. Kemudian di bawahnya ada Daimyo, istilah untuk samurai yang memiliki banyak tanah. Di bawahnya lagi ada samurai yang bukan tuan tanah. Mereka ini biasanya bekerja di bawah Daimyo. Lalu ada Ronin, Samureta Bertuan atau tidak terkait dengan Daimyo. Biasanya menjadi samurai bayaran. Mereka semua ini masuk dalam kelas prajurit. Di kelas bawah ada petani, pengrajin, dan pedagang. Kaisar sebagai kepala negara hanya sebagai fitur penguasa. Dalam praktiknya tokoh militer adalah penguasa sebenarnya. Kaum bangsawan juga harus mengakui kelompok militer yang jumlahnya lebih banyak dan terus bertambah. Bahkan kelas bawah yang tidak memiliki pekerjaan, kadangkala menjadi Ronin, samurai tak bertuan. Dengan merampok rumah-rumah orang kaya atau bangsawan lokal. Di era kontemporer, Jepang memperlihatkan karakteristiknya sebagai negara militer. Menjadi bangsa penakluk tak pandang bulu. Pendudukan bangsa Eropa di banyak wilayah tidak sampai mempengaruhi Jepang. Tidak pernah dijajah bahkan menjadi salah satu bangsa penakluk. Karakter samurai membudaya dan sering diceritakan dalam karya seni hingga menjadi tokoh populer. Yang mewarisi mental prajurit militer mereka kini. Satu prinsip yang masih bertahan yakni tak ada kata menyerah. Makanya kita sering mendengar kisah prajurit perang Jepang yang kalah, memilih bersembunyi daripada menyerah kepada musuh, dan baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Bergabung dengan blok yang menantang dominasi sekutu. Peristiwa Pearl Harbor adalah salah satu yang paling melegenda. Serangan dadakan mereka ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1941. Mengerahkan 300 pesawat tempur, menghanguskan armada Laut Amerika Serikat. Yang menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia Kedua. Kami kasih tak kalah melegendanya. Serangan bunuh diri, pilot berani mati Jepang terhadap kapal-kapal sekutu. Hingga akhirnya, bom atom yang dilancarkan Amerika Serikat ke Nagasaki, menandakan berhentinya kenakalan Jepang, sekaligus berakhirnya Perang Dunia Kedua. Memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat, dan diberi hukuman tidak boleh memiliki armada perang. Sejak itu Jepang menamai pasukan militernya dengan sebutan JETAI. Dalam bahasa Inggris berarti Japan Self-Defense Force, atau pasukan bela diri Jepang. Pakar militer menganggap Jepang menerapkan ilmu kabuki, seni teater tradisional khas Jepang, di mana aktor mengenakan kostum mewah dan tata rias mencolok. Menari dan bernyanyi dengan cantiknya, berisi kalimat satir yang indah, tapi pesannya sangat sarkas dan penuh makna. Sederhananya, militer Jepang sedang berkamuflase menggunakan kalimat pertahanan. Karena Jepang diam-diam terus memperbesar squad dan alutsista mereka, hingga global firepower menempatkan Jepang di urutan ke-8, militer terkuat dunia. Di Asia, berada di urutan ke-6. Banyak kabar beredar, Jepang mulai membeli alutsista penyerang bukan pertahanan. Bersamaan dengan informasi tentang Perdana Menteri Jepang, Kishida, yang mengumumkan Jepang akan memperkuat kemampuan pertahanan di tengah meningkatnya ancaman wilayahnya. Seperti kabar melintasnya balon mata-mata Cina di atas langit Jepang. Objek itu telah terlihat sejak tahun 2019 hingga 2021. PM Jepang sampai melobi parlemen agar konstitusi diubah, memperbolehkan militer Jepang menyerang negara lain. Apakah ini berarti Jepang akan melanggar sumpah tak boleh memiliki angkatan perang? Kita lihat saja nanti. Yang jelas jika itu beneran terjadi berarti Harimau telah turun gunung dan negara lain perlu waspada. Namun yang harus jadi catatan banyak keluarga Jepang yang juga berada di posisi menolak perang. Beberapa anime Jepang bersisian dengan anime heroik yang epik. Bertema kejamnya perang seperti Hotaru no Haka yang bercerita tentang anak-anak korban perang. Dan Hadasinogen bercerita tentang keluarga yang menolak menyumbang untuk sumber daya perang sebelum bom atom dijatuhkan. Well, kepentingan negara memang selalu berseberangan dengan warga. Negara bahkan memiliki alokasi belanja militernya sendiri. Untuk Jepang telah mencapai angka 43 triliun yen atau 5.000 triliun rupiah. Dengan itu, Jepang dapat menambah alutsista kapanpun mereka mau. Saat ini saja kekuatan jetai tidak main-main. Berikut rinciannya tiap angkatan. Angkatan darat Jepang terkuat ke-23 di dunia saat ini. Terdiri dari 150.000 personil aktif, 1.000 tank, 99 artileri roket, 23 artileri swagerak, 480 artileri tarik, dan 100.000 lebih kendaraan taktis. Jepang yang besar di medan perang melahirkan kombatan-kombatan darat pemberani, non-kompromi, dan unik. Soichi Yokoi, Hiro Onoda, adalah contoh pasukan darat Jepang yang teguh memegang prinsip. Menyerah adalah tindakan terburuk yang dilakukan seorang prajurit. Bersembunyi usai serangan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, mengalahkan Jepang, barulah mereka menyerahkan diri puluhan tahun kemudian dengan memakai alasan tak tahu kalau perang sudah kelar agar tidak diremehkan. Dan ada Kempetai, unit militer khusus yang ditempatkan di wilayah pendudukan Jepang. Di atas kertas, Angkatan Laut Jepang terkuat ke-20 di dunia, jauh di bawah Indonesia. Tapi di medan pertempuran nyata, Jepang menakutkan. Kamuflasek Kabuki tadi bisa dilihat dari kapal pengawal helikopternya yang nyatanya berfungsi sama dengan kapal induk. Bahkan lebih dari satu, Kaga dan Izumo. Dulu mereka memiliki Hoso yang membuka Perang Laut dengan Cina tahun 1937. Dan lima kapal induk di era Perang Pasifik, Akagi, Soryu, Hiryu, Sokaku, dan Zuikaku. Saat ini menjadi salah satu kekuatan yang diantisipasi. Harmada Laut Jepang terdiri dari 36 kapal penghancur, 4 fregat, 6 korvet, 21 kapal selam, 6 kapal patroli, 4 kapal induk yang menyamar membawa 346 pesawat dan 50.800 personil aktif. Kamikaze yang kusinggung sebelumnya adalah watak asli orang Jepang. Bunuh diri demi harga diri adalah hal yang terhormat. Korps udara berani mati Jepang dari Perang Dunia Kedua ini menabrakkan pesawat kesarang musuh. Menenggelamkan kapal Amerika Serikat. Seperti pasukan angkatan darat yang memilih kelaparan dalam persembunyian daripada menyerah di tangan musuh. Angkatan udaranya kini berada di peringkat enam terkuat di dunia. Dengan kekuatan terdiri dari 217 pesawat tempur, 27 tipe serang, 58 pesawat pengangkut, 425 pesawat latih, 566 helikopter, 150 pesawat misi khusus. Bersama Inggris dan Italia, Jepang sedang mengembangkan jet tempur generasi ke-6, tapi masih rahasia. Hampir 50 ribu personil aktif, Jepang memiliki Brigade Lintas Udara ke-1, unit khusus penerjun payung yang melewati ujian darat laut udara. Lalu bagaimana dengan kekuatan militer negara lain? Apakah bisa mengantisipasi harimau turun gunung ini? Simak di video militer lainnya dan sampai jumpa!